Intro Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan data 3 Juli 2022 mencapai 16.919 orang. Berdasarkan catatan Satgas Penanganan COVID-19, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus aktif COVID-19 terbanyak, yaitu mencapai 9.077 orang di susul Jawa Barat dan Banten. Seiring merebaknya suvarian Omikron, Satgas COVID-19 penanganan COVID-19 untuk menyebutkan dalam sebulan terakhir 99 persen kasus COVID-19 yang dilaporkan merupakan infeksi varian Omikron. Namun temuan tersebut tidak memicu perubahan drastis angka kematian COVID-19. Beberapa saat lalu, usai rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, Menko Perekonomian menegaskan pandemi COVID-19 belum berakhir. Perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali hingga 1 Agustus 2022. Khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa-Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus yang terdiri dari 385 kabupaten kota itu di level 1 dan hanya 1 di level 2 yaitu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Pembatasan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan akibat varian PA4 dan PA5. Bahkan varian tersebut sudah mencapai 100% di Jakarta. Sore ini kita akan membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom Pak Soni Hari B. Harpadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku saat kesempatan COVID-19. Selamat sore, Pak Soni. Selamat sore, Mas Agung. Sehat selalu. Mas Soni, kasus COVID-19 ini belakangan kembali meningkat. Apa ini disinyalir sebagai dampak dari pelonggaran protokol kesehatan? Mas Agung, jadi kalau kita lihat sebetulnya peningkatan itu terjadi di seluruh dunia. Dan kita bersyukur bahwa peningkatan yang terjadi di Indonesia itu tidak terlalu drastis. Kalau kita lihat secara rata-rata, penyebab lonjakan kasus di dunia itu karena subvarian PA4 dan PA5. Nah, mereka mencapai puncak kasus itu 30% rata-rata dari puncak kasus sebelumnya, varian Omikron. Jadi mereka rata-rata di atas 30%, sekitar 30%. Tapi di Indonesia, kasusnya tidak menonjak secara drastis. Dan bahkan kalau dilihat dari hasil genome sequencing-nya, itu sudah 80% varian atau subvarian yang sekarang itu kan PA4, PA5. Tapi kan kita tidak melihat ada lonjakan kasus yang drastis ya. Kita bersyukur di Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya kepatuhan protokol kesehatan kita bagus ya, Mas Agung. Jadi kemarin kalau kami perhatikan memang sempat turun. Kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan seterusnya di bulan Juni awal. Tetapi dengan adanya subvarian PA4 dan PA5, melalui komunikasi risiko yang kami sampaikan, melalui berbagai channel untuk edukasi dan sosialisasi, itu kepatuhan protokol kesehatan masyarakat meningkat lagi. Dan bahkan kepatuhan protokol kesehatan dalam seminggu terakhir itu lebih baik dibanding awal Juni. Jadi kita sudah menuju kepatuhan protokol kesehatan yang lebih baik lagi. Sehingga karena kepatuhan protokol kesehatan kita juga cukup baik, maka tidak terjadi lonjakan kasus yang berlebihan. Terjadi kenaikan kasus ya, tapi tidak terjadi lonjakan kasus. Satu pesan dari Bapak Presiden bahwa kita harus sangat berhati-hati, tetap waspada, dan itu yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Perilaku adaptif itu maksudnya ketika terjadi lonjakan kasus, masyarakat merespon dengan cara yang tepat, pakai masker, jaga jarak di tangan. Seperti gitu Mas Agung. Jadi biasanya lonjakan kasus dari B4 dan B5, kan kita belajar juga ya dari catatan berbagai negara, dari data berbagai negara, itu terjadi puncaknya 30 hari setelah ditemukan subvarian B4 dan B5. Nah, kalau per hari ini sudah 30 hari sebetulnya. Jadi harusnya dalam seminggu ke depan itu sudah mulai terjadi pelandaian. Harapannya kita sudah melewati puncaknya walaupun tidak terlihat kasusnya melonjak, dan kemudian terjadi pelandaian lagi, kasus bisa turun di bawah seribu per hari. Harapannya seperti itu. Tetapi masih ada potensi nih Mas Agung, bahwa dalam satu dua minggu ke depan terjadi kenaikan kasus. Tapi harapannya tadi ya, kalau kita belajar dari negara lain, biasanya 30 hari setelah genome sequencing ditemukan, kasus B4 dan B5 itu sudah puncak biasanya 30 hari. Nah, kita sudah 30 hari, dan angkanya masih stabil di sekitar seribu sampai dua ribu. Baik. Jadi kalau misalnya secara, dalam kata lain Anda sempat memprediksi bahwa kalau hitung-hitungnya 30 hari, harusnya puncaknya sudah terjadi begitu saat ini, dan besok atau lusa mungkin ini harusnya sudah melandai begitu ya. Ya, tetapi dalam satu dua minggu ke depan masih sangat pas pada kita. Jadi satu hal yang perlu dipahami Mas Agung, kita kan sudah melandai stabil kasus di bawah 2.700, itu kan sejak April, awal April. Kalau nggak salah tanggal 4 April 2022, April, Mei, Juni, Juli, tiga bulan, kita kasusnya di bawah 2.700. Di bawah 2.700 itu kasus terkendali artinya. Kan kasus maksimal harian satu negara itu dikatakan terkendali apabila jumlahnya tidak melampaui satu per seratus ribu penduduknya. Kalau satu per seratus ribu penduduk kita, maksimal kita boleh kasus 2.700. Nah, sejak awal April tadi, kita kasusnya di bawah 2.700 terus. Berarti kita sudah tiga bulan. Nah, ini harus kita pertahankan terus karena masih ada potensi peningkatan kasus pada 1-2 minggu ke depan. Walaupun memang rata-rata di dunia itu 30 hari setelah ditemukan, itu mencapai puncak kasus. Tapi kan kita tetap harus waspada Mas Agung. Baik, tapi kalau potensi itu masih ada, apakah dalam hal ini level PPKM juga kembali perlu ditingkatkan atau tidak, Pak Sodi? Kalau dilihat sebetulnya, kan penentuan level PPKM itu ada 2 indikator besar, Mas Agung. Yang pertama adalah laju penularan. Yang kedua adalah kapasitas respons kita. Nah, kalau kita lihat laju penularannya, memang tidak terjadi secara drastis. Bahkan serosurvei yang disampaikan Bapak Menkes itu, tadi siang, serosurvei kita kan sudah 99% memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2 ini. Jadi memang sangat tinggi itu serosurvei yang dilakukan di bulan Maret. Dan akan dilakukan lagi serosurvei di bulan Juli ini. Jadi, artinya masyarakat Indonesia punya antibody yang sangat baik. Tetapi, ingat bahwa kalau setiap orang itu punya respon imunitas yang berbeda. Berbeda-beda. Ya, betul sekali. Jadi, kalau setiap orang itu memiliki respon imunitas yang berbeda, kalau menerima atau akhirnya terinfeksi COVID-19, respon tubuhnya juga bisa berbeda. Makanya pada kelompok berisiko, tentu masih ada risiko yang berbahaya kalau mereka tertular COVID-19. Nah, ini tetap harus diperhatikan. Dan harapannya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, bisa melakukan penilaian secara mandiri. Kapan saya pakai masker, kapan saya boleh lepas masker. Karena kita sudah belajar dua tahun ini, Mas Agung. Oke. Tadi, Pak Soni Anda menyingkung terkait respon tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda. Sedangkan kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah banyak sekali begitu orang yang melakukan vaksinasi. Tapi sebetulnya faktor apa saja yang disinyali membuat COVID-19 kemudian kembali naik? Apakah jangan-jangan penerapan vaksin ini mempengaruhi juga? Kalau dilihat jadi gini, ada betul sekali. Jadi, pembentukan imunitas tubuh kan bisa karena vaksinasi, bisa karena infeksi secara alamiah. Artinya dia tertular. Ada yang sadar, bisa ketahuan karena dites. Ada juga yang tidak sadar karena tidak dites. Nah, ini bisa terjadi dua-dua banyak. Dan kita tahu bahwa vaksinasi kedua kita kan sudah cukup tinggi ya. Dari target 208 juta penduduk Indonesia sudah 169 juta atau sekitar 81 persen dari total target ya, bukan dari total penduduk. Nah, ini sudah cukup tinggi. Terus kemudian begini. Ini satu hal yang perlu dipahami. PPKM tadi kan levelnya dinaikan atau tidak tergantung laju penularannya. Dan laju penularannya sampai sekarang masih sangat terkendali. Jadi, intinya level PPKM ini belum perlu naik. Kecuali di satu kabupaten, kalau nggak salah. Lalu kemudian, kalau kita perhatikan juga apa sih yang menjadi penyebab lonjakan kasus kalau Satgas itu mengidentifikasi ada empat hal, Mas Agung. Yang pertama, karena penurunan kepatuhan. Halo, Mas. Ya, Mas Agung kami masih bisa mendengar, Mas Agung. Oh, mohon maaf terputus ya barusan. Jadi, ada empat hal tadi sudah ya. Yang pertama, karena kepatuhan protokol kesehatan. Kedua, cakupan vaksinasi. Yang ketiga, mobilitas. Dan yang keempat ini, karena varian baru. Oke. Nah, varian baru ini sekarang jauh lebih mendominasi. Jadi, terjadinya lonjakan itu lebih karena adanya varian atau sub-varian baru. Nah, kita masih terus menjaga ya. Kalau sampai terjadi varian baru, ada varian of concern yang baru. Nah, itu tentu menjadi sebuah alarm bagi kita semua. Lebih berhati-hati. Jadi, empat hal tadi, vaksinasi kita sudah sangat baik. Kepatuhan protokol kesehatan kita juga sudah cukup baik ya. Walaupun sekarang di mal-mal, misalkan di fasilitas publik itu kenderung lebih longgar ya mereka. Tapi masyarakat sudah punya kesadaran. Dan mobilitas sekarang sudah tinggi. Jadi, nggak bisa ditekan lagi mobilitasnya. Tapi di sisi lain, kalau nyebab keempat ini yang paling dominan yaitu varian baru tadi. Dan itu yang harus kita cegah. Baik, pas ini kita bicara habits atau kebiasaan perilaku warga yang tampaknya di belakangan sudah semakin nyaman dengan aturan yang kemudian dilonggarkan. Nah, di tengah kemudian pelonjakan COVID-19 yang kembali terjadi. Bagaimana kemudian kita sebaiknya mengubah perilaku masyarakat yang sudah terlanjur nyaman ini? Kemarin bahkan sempat ada aturan diperbolehkan melepas masker di luar ruangan walaupun kemudian direvisi lagi. Gini, Mas Agung, satu hal ya. Di dalam perubahan perilaku itu sebetulnya yang kita bangun adalah kesadaran, awareness. Perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin dulu Mas Agung ingat nggak? Kita kalau pulang pergi itu biasanya langsung tiduran kadang-kadang. Terus kemudian meluk anak, ketemu keluarga, dan seterusnya. Padahal kita dalam kondisi yang kurang bersih. Sekarang kita paham bahwa kebersihan itu sangat penting untuk menghindari terjadinya penularan. Dan perilaku itu kan terjadi terus sekarang. Nah, kemudian perilaku memakai masker itu penting. Walaupun pandemi berakhir, tetapi orang tetap bisa memakai masker ketika tubuhnya sedang tidak sehat atau kurang sehat. Lalu kemudian juga ketika dia tidak bisa menjaga jarak di transportasi umum. Mas Agung pernah nggak naik KRL? Sebelum ada pandemi, di KRL itu orang udah terbiasa pakai masker. Karena kita nggak bisa menjaga jarak. Dan kita mencegah terjadinya penularan influenza atau flu. Nah, itu terus-menerus bisa dilakukan. Jadi mumpung kita sedang berhadapan dengan pandemi, perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku yang sangat penting. Setiap orang diminta untuk mampu melakukan self-assessment penilaian secara mandiri. Kapan saya pakai masker? Kapan saya jaga jarak? Dan kebiasaan mencuci tangan harus terus dilakukan. Itu yang kami lakukan. Karena perubahan perilaku itu adalah bentuk social engineering. Ya, merekayasa sosial bagaimana masyarakat akhirnya punya perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga dalam jangka panjang derajat kesehatan masyarakat juga meningkat setelah pandemi ini. Baik, perilaku yang sudah baik begitu jangan ditinggalkan meskipun pada saatnya nanti sudah selesai pandeminya. Terakhir, Pak Soni, barangkali ini jika angka COVID-19 semakin tinggi, apa kemudian ini menjadi hambatan Indonesia transisi menuju endemi? Ya, jangan sampai ya kita melonjak lagi kasusnya. Karena biasanya transisi dari pandemi menjadi endemi itu dikatakan mulai dilakukan kalau selama 6 bulan kita bisa menjaga momentum pengendalian COVID-19. Kita sudah 3 bulan berhasil menjaga momentum itu. Dan bahkan, Mas Agung, sebelumnya kita pernah 4 bulan dari Oktober, November, Desember, Januari, kita berhasil mengendalikan kasus. Kurang 2 bulan, tapi kemudian terjadi lonjakan kasus. Sehingga kita mulai lagi dari nol, menghitung lagi dari awal. Karena ini peran kita bersama, kalau kita bisa mempertahankan Juli, Agustus, September ini, insya Allah kita bisa melakukan transisi tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan kasus. Kalau lonjakan kasus ya kita menghitung dari awal lagi, Mas Agung. Baik, tentunya harapan kita sama-sama, ya ini lonjakan dari kasus COVID-19 ini tidak kemudian terus terjadi begitu. Pak Soni Hari, terima kasih Pak Soni atas waktunya, atas diskusi ini. Makasih Mas Agung, sehat selalu. Kalau bisa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.